Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Dede Sri Pujati kali ini aku bakalan pakai masker dengan dua bahan yaitu air mawar dan kopi hitam jadi kalian bisa pakai kopi apa aja, yang penting kopi tanpa gua jadi biasanya si kopi ini bisa menghilangkan beruntusan karena aku udah lama selama hamil itu udah lama jarang masker jadi ini ada sedikit beruntusan kayak gini dan aku bakal hilangin beruntusan beruntusan ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel aku sekalian diaktifin loncengnya juga ya jadi untuk kali ini aku udah siapin dua bahan ini langsung aja kalian bisa sediakan kopi kopi hitam lanjut air mawar sekalian kuasnya jadi untuk pertama-tama sebelum aku pakai masker aku bakalan bersihin dulu muka aku ini biar lebih bersih jadi kalian bisa ikat dulu rambutnya biar benar-benar aman setelah itu langsung aja kita pakai air mawar dulu ya aku bersihinnya pakai air mawar biar bersih dulu sebelum kita maskeran dengan air mawar dan kopi kopi jadi kita bersihin dulu mukanya tuh lihat ini kotor banget enggak banget deh kotor sedikit aja jadi biasanya itu aku kalau misalnya enggak pakai masker kopi biasanya pakai oatmeal tapi ini lagi mager banget jadi udah lama enggak masker memasker jadi sekarang aku bakalan masker dengan kopi dan air mawar menggunakan bahan yang ada aja ya oke selesai sekarang aku bakalan ngeracik maskernya kopi dan air mawar ini kalian sediakan gelas atau enggak mangkuk kecil untuk campuran maskernya sekarang kita tabur secukupnya saja ini kopi tanpa gula ya aku pakai sedikit ini aja pakai sedikit pokoknya pakai secukupnya aja lanjut kita tuang air mawarnya sedikit saja biar tidak terlalu encer langsung diaduk-aduk pakai kuas ini masih kering jadi aku tambahin lagi aduk sampai merata sampai tercampur dengan rata ya kayaknya ini aku kebanyakan kopi jadi kental begini oke kita habisin aja kebetulan ini air mawarnya sedikit lagi aduk-aduk yang penting kenapa setelah rata langsung kita olesin ke muka bismillahirrohmanirrohim kok hasilnya kenapa jadi gede-gede begini ya padahal tadi enggak loh buat kalian yang berjerawat digosoknya pelan-pelan aja ya soalnya kopi ini kan kasar jadi biar enggak menyakiti yang berjerawat juga kalau aku enggak berjerawat tapi beruntusan kecil-kecil jadi apa emang rasanya itu gatel banget mukanya itu bikin gatel tapi enggak sakit saat diolesin kopi ini wangi banget selamat menikmati selesai tunggu 15 menit setelah itu langsung kita bilas dengan air es biar benar-benar sejuk biar benar-benar sejuk dan nanti muka kita tuh jadi lebih seger dan pres lagi ini udah kering ya jadi ini udah kering udah nempel sekarang aku bakalan bilas terlebih dahulu bilasnya pakai air dingin ya kita lihat hasilnya ini udah dibilas ya udah dibilas pakai air dingin tuh lihat ini yang merah-merah ini ini adalah beruntusannya kita lap dulu ini hasilnya jadi ini tuh benar-benar apa ya bekas jerawat karena aku masih hamil mungkin ini bauan hormon juga jadi muka tuh gak benar-benar mulus kayak sebelumnya ini tuh ada bintik-bintik tapi semoga dengan rutinnya pakai masker kopi dan air mawar bisa normal kembali oke terima kasih buat teman-teman udah ngikutin aku jangan lupa share, like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye